Pemirsa seorang ibu di Kabupaten Cianjur mengalami kontraksi dan akan melahirkan saat ikut mengantri pencairan bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro BPUM dari pemerintah pusat. Beruntung petugas polisi yang sigap langsung mengevakuasi dan mengantarnya ke klinik bersalin. Inilah video amatir yang merekam detik-detik polisi dari Polres Cianjur mengevakuasi seorang ibu yang mengalami kontraksi dan akan melahirkan saat ikut mengantri pencairan dana BPUM, bantuan produktif Usaha Mikro dari pemerintah pusat. Sang ibu langsung dilarikan ke klinik bersalin terdekat untuk menjalani proses persalinan oleh petugas kepolisian yang sedang berjaga. Berdasarkan informasi, sang ibu tersebut datang bersama adiknya dari desa Cibodas, kecamatan Cijati, Kabupaten Cianjur dengan kondisi hamil 10 bulan saat mengantri sang ibu dan adiknya tersebut ditemani oleh seorang kerabatnya yang tinggal di kota Cianjur. Itu saya hampiri, ternyata betul ibu itu udah keluaran ketubannya, sairannya dan sudah tidak bisa bergerak lagi. Akhirnya kami langsung inisiatif dengan anggota PAMOPIT, ngambil kendaraan dan langsung kami invakuasi ke bidan rumah bersalin di Geria, bidan ICE. Usai dilarikan ke klinik bersalin, sang ibu pun langsung mendapat penanganan untuk proses persalinan di salah satu klinik terdekat. Menurut sang ibu, Lilis Rusmi Yati, dana bantuan yang diterimanya hanya dapat dicairkan dari cabang utama salah satu bank di Cianjur. Dirinya rela datang jauh-jauh dan mengantri untuk mengembangkan usaha warung miliknya. Kalau bantuan untuk UMKM, jauh-jauh ke sini apa memang harus di sini atau nggak bisa dicair di sana? Nggak bisa dicair di sana. Katanya harus di sini ya? Kenapa nggak sama suami? Yang gilinnya? Nggak bisa, jadi ibu yang ke Cianjur. Kondisi kehabilan ada berapa bulan? 10 bulan, 2 minggu. Oh, 10 bulan, 2 minggu. Tapi ibu, udah berapa hari bu? Bicanya. Tak lama setelah mendapatkan penanganan pihak bidan, sang ibu langsung melahirkan bayinya dengan kondisi normal dan sehat berjenis kelamin perempuan.